4 bulan yang lalu ini 1 juta, 2 juta, yoyo tuh 2 juta, iya mas, ini hampir semuanya di atas 1 juta nih. Ini termasuk pertanyaan sejuta umat ya, mengapa sebelum monet rame, setelah monet sepi? Jawabannya sebenarnya gampang, tapi banyak pada gak sadar, sebenarnya ini salah pertanyaan alias salah soal. Pertanyaannya tuh mirip gini, dulu pas SD nilainya bagus mulu, begitu lulus SMP kok jadi bego? Apakah berarti sekolah SMP itu bikin bego? Gak gitu kan? Ada juga yang SDnya bego, malah hampir gak naik kelas, tapi pas SMP malah jadi pinter. Jadi pertanyaan yang bener tuh harusnya gini, dulu caramu lulus SD gimana? Kenapa pas SMP kamu malah gak bisa ngikutin pelajaran? Satu, pas ulangan ternyata kamu nyetek mulu sama temenmu. Nomor dua, PR minta dikerjain bapakmu. Memang bisa lulus, tapi kamu gak punya skill, gak punya keahlian, dan gak punya pengalaman. Ini yang 99,99% terjadi. Pemula di Youtube cuma kejar monet. Yang penting monet dulu, nanti kalau udah monet, barulah rajin belajar. Kelambat kawan, 100 subscriber pertama sangat krusial. Saya tuh pernah denger hal yang menurut saya tuh konyol banget ya. Tutor sesat tuh ngajarnya gini, eh yang penting dimonet dulu. Daripada belum monet tapi udah keluar iklan, kenakan Youtube. Kan bego gitu kan? Ibaratnya tuh gini, tetanggamu beli mobil, tiap hari lewat depan rumahmu. Nah, biar gak rugi itu jalan cuma dipakai mobil tetanggamu, maka kamu maksain kredit mobil, sampai jual diri. Panjol kan? Tetanggamu itu udah kaya, banyak duit. Pinter nyari duit. Kamu mau jungkir balik kayak gimana pun, gak ngefek buat dia. Oke? Jadi hentikan kekonyolan macam itu. Saat kamu belum monet, adalah saat yang tepat dan wajib untuk kamu, satu, belajar dengan Youtube. Nomor dua, membangun penonton. Ngumpulin penonton organik yang nantinya akan jadi penolong channel kita. Nanti saya kasih buktinya. Bisa dipahami ya, kamu naik kelas, gak berarti langsung bisa jadi pinter. Channel kamu di monet, bukan berarti viewsnya otomatis rame. Di monet atau enggak, gak ada hubungannya dengan rekomendasi. Rekomendasi bisa kamu dapetin saat kamu udah jagung Youtube dan berhasil membangun penonton tadi. Itu jawaban pertama. Yang kedua, sudah saya bilang berulang kali, subscriber itu udah beda banget fungsinya sama yang dulu di masalah rekomendasi. Rekomendasi video itu tergantung dari histori penonton dan performa video. Jadi kalau kamu bikin topik video yang lagi banyak ditonton orang, yang artinya histori tonton orang-orang isinya topik itu, ya bakal rame. Walaupun orang-orang itu enggak subscribe sama channelmu, Youtube bisa ngasih rekomendasi videomu ke mereka. Makanya akan lebih hebat lagi kalau subscriber yang ada di channelmu juga tertarik dengan topik videomu itu. Akan luar biasa. Subscriber-mu nyamber, algoritma Youtube akan lebih yakin untuk merekomendasikan video ke lebih banyak orang. Apalagi kalau didukung performa videomu bagus, pertensinya bagus, CTR yang bagus, rata-rata durasi tontonnya bagus, yang meledak di video-video. Oke? Bagaimana kamu bisa bikin topik yang bagus, bisa bikin video dan thumbnail yang bagus, dapetin subscriber yang bagus, kuncinya saat kamu masih SD. Masa emas ini jangan kamu sia-siakan. Malah sibuk gotong royong, tukeran subscriber, saling tonton, ditonton sendiri. Pantes aja kan? Pas SMP jadi bego. Jawaban ketiga. Balik yang tadi. Ada yang leluh setelah di monet itu sepi. Padahal kalau dilihat views-nya lumayan. Ternyata yang dimaksud adalah penghasilannya yang sepi. Nih, saya kasih tau ya. Views rame tidak otomatis iklannya rame. Iklannya rame, belum tentu duitnya rame alias dapetnya sedikit. Jadi banyak yang silau, atau sebaliknya gelap mata, mikirnya kalau udah numonet akan segera dapet duit banyak. Tidak semudah itu, Ferguson ya. Jumlah iklan nongol, harga iklan yang didapet itu bukan turun dari langit. Itu kerjaannya, pemasang iklan, sistem iklan Youtube, model channelmu, dan jenis penontonmu. Ibaratnya tuh gini bro. Kamu punya lapak jelek, gembel, acak-acakan, bau yang dateng situ gak jelas. Terus kamu berharap yang mau masang iklan berani bayar mahal gitu ya. Ngimpi itu kan. Dikasih gratis juga, beruntung mereka mau. Kembalikannya, tempatnya bagus, rapi, menyenangkan, yang dateng jelas. Laki apa perempuan, umur berapa, mereka sukanya apa. Pemasang iklan akan berebut pasang iklan di tempatmu. Karena rebutan tadi, maka mereka akan gede-gedean pasang harga. Diadu itu harganya ya. Akibatnya, harga iklan di channelmu akan dapat harga paling mahal. Nah, gimana caranya biar channelnya bisa seperti itu? Harus diupayakan sejak kamu masih SD. Sejak kamu belum monet. Kalau baru diusahakan setelah kamu monet, karena kamu cuma kejar syarat monet di awal, kamu akan kepayahan karena harus belajar dua hal. Pelajaran yang SD, sama belajar sudah SMP berbarengan. Mumat kan? Belum lagi renovasi sana-sini, habisin waktu. Makanya gak heran, banyak yang merasa kesusahan di YouTube, bahkan menyerah. Itu karena hal tadi. SD aja gak beres, udah pengen jadi sarjana, dapet kerjaan. Yang ada pelonga-pelongo gitu ya. Sekarang solusinya gimana? Ya, tenang aja. Walaupun saya ngomelin kalian, saya tetap ngasih solusinya. Yang belum kenyang saya ngomelin, silahkan subscribe. Saya masih banyak omelan buat kalian. Omelan pertama, saya paham, semua YouTuber baru tujuan bikin channel untuk dapet duit. Gak masalah itu. Saya juga kok. Tapi justru karena hal itu, di dunia ini, selama urusannya sama duit, ya harus kerja. Harus berupaya. Yang benar. Kalau ada orang yang mau dapet duit banyak, gak mau kerja, pengennya cepet pula, pasti hidupnya berakhir berlangsak. Kalau gak nyolong, korupsi, ngerampok, main judi online, atau nipu orang gitu ya. Sudah ketebak, nanti nasibnya bagaimana. Sama juga dengan bikin channel. Kalau mau berhasil, ya harus belajar, 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 praktekin. Bukan bego, 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 terus di monet. Bagian bego, bego, bego ini kalian isi sendiri ya. Pasti tahu maksudnya. Nomor dua nih, Om Maila nomor dua. Ini, masih ada orang gak nih? Pada kena mental semua, jangan-jangan ya. Biarin lah. Yang udah terlanjur channelnya, bau apa karena brutal cara kerja armoniaipnya, tertipu oleh tutor-tutor sesat, dan demi kesehatan mental kalian, gak usah mikirin views dan penghasilan dulu. Lupakan. Fokus di masa depan channelmu. Caranya begini, nomor satu, tulis di tembok siapa penontonmu. Nomor dua, apa manfaat channelmu buat mereka. Setelah itu, pinter-pinter lah milih ide video. Hal yang usah menolong channelmu adalah saat videomu bisa menjangkau penonton baru. Ingat ya, penontonmu dan subscribermu udah gak ada kualitasnya. Gimana caranya nyari ide yang kira-kira bakal rame? Nomor satu, ini cari ide bisa dari manapun. Nomor dua, cek di YouTube ide videomu tadi dari channel lain. Paling gampang pake penelusuran YouTube. Apa aja yang dicek? Nomor satu, views-nya banyak. Paling tidak dari pencarian teratas menerima 50 ribu views. Kalau sampai ratusan ribu atau jutaan itu lebih mantep lagi. Nomor dua, videonya belum lama di-upload. Paling lama sebulan lah. Nomor tiga, channel yang bahas masih sedikit. Bagus lagi kalau yang lagi rame tadi dari channel yang masih baru dan subscribernya gak banyak. Nomor empat, lihat format kontennya. Model syutingnya, editingnya, judul, thumbnail. Cari ide topik dari situ. Bukan untuk dicontek ya, tapi jadikan referensi. Semua ini untuk apa? Kamu punya kepastian kalau ide umur tadi palit dan terbukti banyak peminatnya. Nih, saya kasih contoh ya. Kurang apa coba? Di kelas DNJC, ada peserta kelas yang lagi bangun channel. Isinya tentang keindahan alam, khususnya air terjun. Cuma masih nyari ide topik mau dari sisi mana nih? Di situ ada beberapa pilihan antara adventure, ASMR, relaxation, atau yang lainnya seputar alam. Dia ambil dari sisi ASMR, relaxation. Suara alam untuk orang biar relax. Ide videonya, jalan kaki di alam. Jadi orang kersek-kersek jalan kaki gitu ya, sambil nikmatin alam. Video saya cobain nih, hasilnya sepi. Saya ajak pakai cara tadi. Saya ajarin dan kasih contoh caranya gimana. Cuma modal search di YouTube. Minatnya kayaknya udah turun mas untuk yang tadi tuh. Saya udah coba beberapa kata kunci tadi ya. Viewsnya low semua. 2 ribu, 8 ribu, 3 ribu. Ini mas. Relaxation semua udah ngedrop ya? Enggak. Enggak keangkat. Yang lagi rame, yang rame 3 tahun, 5 tahun, 5 tahun. Gitu mas. Fakta di lapangan menunjukkan hasil yang kurang bagus memang. Video jenis ini memang rame, tapi udah beberapa tahun yang lalu. Video-video baru yang idenya serupa, sepi. Ini artinya apa? Penonton sudah gak ada yang minat. Sudah lewat. Masa rame-nya. Tapi yang do something, ASMR do something, lebih banyak. 4 bulan yang lalu, ini 1 juta, 2 juta. Yo, yo, itu 2 juta. Iya, mas. Ini hampir semuanya di atas 1 juta nih. Dari yang lama, bahkan sampai yang sebulan terakhir. Kalau menurut saya sih, ASMR dengan bahan yang terjun. Tapi untuk kemaslahatan channel ini, gimana kalau kita tetap ke yang lagi ngapain gitu. Nah, dari situ, saya coba cari validasi lain. Ketemu topik yang lagi dipinati seputar ASMR alam. Yaitu apa? Orang lagi melakukan sesuatu. Semua memenuhi syarat-syarat tadi. Viewsnya banyak, jangka waktu uploadnya sebulan terakhir. Dari channel yang masih kecil juga rame. Dan nggak banyak channel yang bikin ginian. Saya suruh kepoin lagi nih, lebih detail video-video tadi. Dari thumbnail judul format video, sampai durasinya. Nanti saya update ya, hasilnya seperti apa. Itu upaya yang bisa dilakukan. Ide topik urusannya sama minat pasar, minat penonton saat ini. Mau channel baru, mau lama, selama bisa dapetin ide yang lagi diminati. dan luas jangkauannya, akan membuat video kita lebih mudah untuk mendapatkan views. Bahkan lebih cepat. Oke, silakan dipraktekan. Atau kalau ada yang mau punya pengalaman serupa? Atau kalau ada yang punya pengalaman serupa, silakan share di komentar. Semoga bermanfaat. Saya mau main tennis sama mbak-mbak yang di sana itu. Hai. Sampai jumpa di video selanjutnya.